Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini kita akan review yaitu virtual Android vmos Pro yang versi 2.9.4 yang VF ya fermium langsung saja ya kita review teman-teman apakah benar VF ataupun cuman hoax langsung saya sini seperti biasa kita install dulu untuk aplikasinya dan ini aplikasinya ya kita install di sini ada keamanan Jigo teman-teman install aja ya saya installnya ini menggunakan mt-minizer teman-teman kita tunggu installnya langsung kita oven nah disini kita izin-izinkan pergi go to setting untuk mengizinkan berjalan di aplikasi lain main atau bisa mengambang ya bisa floating ini wajib diaktifkan teman-teman Oke baik dan kita pilih yang atas ya yang ini yang biru terklik nah disini kita pilih yang tengah ya yang tengah aja teman-teman kita lihat ke profil dulu disini kita ke about phone nah ini sudah 29.4 dan ini yang memodifikasinya ya YDS Oke kita akan buktikan teman-teman langsung saja kita install sebuah room ya Nah buat teman-teman teman-teman yang belum punya room silahkan download disini ya sini sudah banyak Chrome Android 9 dan Android 7 Android 5 juga ada yang Google verservice Viko dan pokoknya banyak ya bahkan versi gig karena saya sudah punya yang backup-an saya akan install yang backup-an Nah teman-teman bisa pilih nomor 1 jika sudah sudah ditaruh di folder Vimos ya yang khusus backup-an dan jika masih terpisah silahkan pilih yang kedua seperti ini dan ini wajib sekali kita meminta izin yaitu perizinan membaca ini teman-teman ya storage atau yang namanya penyimpanannya seperti ini ya ini diizinkan teman-teman agar bisa terdetekte Oke kembali lagi nah ini belum terdetekte kita kembali lagi aja teman-teman dan kita pilih lagi titik 3 kedua dan kita tinggal cari kalian taruhnya dimana jika di folder download silahkan kalian cari ya karena saya ada di folder sini ya di sini nah kita tinggal pilih kalian mau pilih yang mana Oke saya akan pilih yang Android 9 nih Nah kita izin-izinkan pilih yang paling atas dan kita tunggu teman-teman untuk mempersingkat saya skip dulu disini Oke ini udah mulai tahap keboting teman-teman ya sekitaran satu menitan untuk penginstalan ROM ini ini ROMnya ROM Android 9 yang rootnya tidak saya aktifkan kalian tinggal aktifkan saja rootnya ya jika mendownload lewat aplikasi pimos sekarang udah mulai stabil teman-teman di Android 7 maupun Android 9 ya bisa mengaktifkan flash service dan root ya namun kendalanya banyak yang katanya untuk membuka beberapa aplikasi itu ada yang dan foreclose asal lagi mencari tahu dan lagi cari-cari gitu ya Bagaimana caranya agar tidak foreclose foreclose karena ya memang susah ya kalau ini kan sebuah modifikasi teman-teman Hai nah oke baik teman-teman kita akan pilih quick setting di sini agar lebih ini dan kom Android di CV performance agar lebih ini lagi ya dan seperti biasa juga saya menggunakan yaitu film my room yaitu untuk memodifikasi room ya dan Oke nanti saya akan buatkan untuk tutorialnya ini tunggu kita kembali aja nanti juga nah ini quick setting ini dicekal ya kita langsung minimalis aja ya kita lihat VF nya dulu temen-temen apakah hitam nah ini udah hitam ya udah hitam tuh bisa dilihat di atasnya udah hitam dan kita bisa ditandai ini tanpa login pun sudah bisa ya dengan fake Gmail ataupun apa gitu jadi kita nggak usah login Nah kita akan buka ROM lagi yang lain temennya saya akan menggunakan rest the VM recovery ya coba saya pakai yang yang dulu nih ada yang dulu yaitu low league gaming nih ini ini belum diapa-apakan ya atau kita yang sudah dimodif aja yang ini nih yang sudah dimodif Oke kita tunggu lagi ya nih start recovery nanti tahap kebotin nah oke ini udah tahap kebotin yang versi Android 732 bit ini di low league ya ini bahannya dari low league cepat sekali untuk tahap penginstalannya teman-teman sudah boating aja tuh saya skip sebentar udah langsung tahap boating nah biasanya disini nih reda lama di 99% nya nih biasa kita sabar-sabar aja dulu menunggu ya seperti menunggu mantan ya harus sabar ini tuh sudah lama ya udah lama ya sebenarnya mah ada untuk vv namun masih banyak Bugs gitu belum saya bagikan ke teman-teman makanya sekarang udah saya udah ada kemajuan itu ada fix perbaikan juga teman-teman di ininya yang modifikasinya nah oke ini sudah ini ya kita langsung ini aja gitu ke mode fokus minimalis dulu disini kita mode fokus seperti ini teman-teman agar bisa dimainkan dua ya nah seperti ini ini satu ini dua oke kita coba ini dulu tadi kan expert ya expert apakah ini selesai expertnya kita lihat disini jam ini file ya yang ini tuh file teman-teman quick setting nah ini ya agar bisa memunculkan refresh rate atau sekaligus tweak sebenarnya maya quick setting ini sekaligus tweak kita bisa mengunci refresh rate teman-teman di vmos ini ya tanpa harus kita nambah-nambah string itu oke kita tunggu instalasinya nah ini tuh minta di ini teman-teman minta diizinkan ya karena dicekal oleh Flystore karena saya disini download Playstore Oke kita coba lihat di sini bisa ditambahkan tidak untuk kick performance nah ini deh ya refresh rate kita masukkan ke atas oke ini tidak bisa di ini pakai ini pakai tangan aja ya coba berat harus pakai tangan nah ini resolusi juga kita masukkan ya Nah oke coba kita akan langsung kunci ke nah ini kan 48 nih untuk minnya ya tidak terkunci kalau ini 128 mengikuti mengikuti HPnya teman-teman kita akan putar dulu biasa nih banyakkan yang komen juga juga katanya Bang YouTube di pimos Android 9 katanya power close Oke coba saya akan putar yang ini ya kita kesini apakah power close yang ini dan yang ini tuh coba kita lihat-lihat Playstore dulu nanti tinggal ini cepat sekali yang below like ya kembali dan lspeed kita lihat apakah rootnya masih aktif super su create speed nah ini masih work untuk putnya oke oke kita kembali dan kita lihat expose-nya expose ini di sini masih ada bug temen-temen ya nah ini terdeteknya LG Google Nexus 5 masih LG Nexus 5 ini masih berputar di YouTube Oke Oke coba kita exit mode dulu temen-temen lihat seperti ini jadi ini bener VF temen-temen ya jangan lupa subrek sama tombol ring udah saya udah bisa berdua nih dua rum ya ini bisa ditambah lagi sama temen-temen dan dan belum saya coba untuk game-game online ini untuk YouTube masih normal-normal saja ya tidak for close dan oke jadi seperti itu saja buat link downloadnya ada divin komentar ya nanti saya sediakan dan jangan lupa di like dan subscribe Terimakasih sampai jumpa next video bye bye